Inilah barang sitaan asal Malaysia yang dibakar petugas Bia Cukai Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. 2.800 karung bawang merah, 480 karung pakaian bekas, 10 unit telepon genggam, beberapa kasur, dan 1 senapan. Barang sitaan diduga selundupan dari tahun 2015 hingga 2016 yang diamankan petugas dari jalur pintas di perairan Asahan. Hingga kini petugas telah memproses 11 tersangka pelaku penyelundupan barang ilegal. Melanggar undang-undang, petugas Bia Cukai akan terus inspeksi barang ilegal yang dibawa masuk ke Indonesia melalui perairan Asahan. Para pelaku penyelundupan juga akan diproses secara hukum sampai tuntas.